Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera Bagi kita semua Halo teman-teman kusabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramaldun selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali Melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng Dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan Info terbaru jodiak Kamu selanjutnya terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak virgo di hari ini Nah seperti apa sih Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak virgo di hari ini Namun sebelum lanjut disini Aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai Acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Ya anggap aja deh teman-teman Setiap readingan yang sifatnya positif Itu sebagai doa dan setiap readingan Yang sifatnya negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan Pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya Teman-teman readingan jodiak virgo di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan Hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak virgo Mungkin saja energi ini rasonit Atau mungkin juga Energi ini pulak balik Dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini Sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir Dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini Kartu tarot sudah kusapal Kemudian kita akan langsung melihat Kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman virgo Oke Fokus konsentrasi Semoga energi kamu diberikan ini positif ya teman-teman Dan Bismillahirrahmanirrahim Nice Disini ada ten of cups Ataupun sepuluh cangkir nih Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman virgo Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan Di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman Nah Sebelum cangkir ini muncul hadir ya Sebagai energi pembuka Tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa ya Secara visualisasinya juga terlihat Seperti itu teman-teman Ya Mengapa teman-teman Ya itu tadi Secara visualisasi bakal ada sebuah pencapaian terbesar kamu disini Ya Sebuah momen yang dimana kamu akan benar-benar bahagia Kamu akan benar-benar bisa mencapai sebuah tujuan besar yang mungkin selama ini ya teman-teman Kamu harapkan Gitu loh Ya Kamu akan dapat mencapai itu semua Entah itu kamu ingin sukses berhasil di dalam karir Entah itu kamu ingin Sukses di dalam bisnis Kemudian rumah tangga Asmara Kesehatan Rezeki semuanya teman-teman Semuanya berjalan dengan ancar Ya Kehidupan kamu benar-benar akan dipenuhi dengan Keberuntungan dan keberkahan loh teman-teman Oke Next Pada kartu yang kedua Disini ada Five of Wands Ataupun Lima tongkat Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Ya Yang menjelaskan Bahwasannya memang dapat aku-akui ya teman-teman Banyak orang-orang yang gak suka Banyak orang-orang yang gak seneng Dan banyak orang-orang yang berusaha terus Menyakiti dan ingin menghancurkan kehidupan kamu Ya Nah Dari situasi dan kondisi ini teman-teman Mungkin aku memahami sih Ya Kamu juga Sedikit gimana ya Ya namanya orang Dibenci ya teman-teman Pastinya ada sebuah perasaan yang Ngerasa kenapa Hidup kamu kok seperti ini banget gitu sih Ya Padahal Kalau secara Keadaan tuh Kamu gak pernah melakukan hal-hal yang aneh Malahan mungkin ya teman-teman Kamu selalu saja membantu Banyak membantu orang lain Selalu berbuat baik kepada orang lain Tetapi Mengapa Orang-orang banyak membenci kamu Seperti itu Banyak yang gak suka kepada kamu teman-teman Kita akan lihat dari ketubu berikutnya ya teman-teman Apa Faktor apa yang menyebabkan Banyak orang-orang yang Seakan-akan mereka itu Gak suka banget Kepada kamu ya teman-teman Nah Disini ada Five of Caps Kalau aku lihat dari kartunya Teman-teman ya Faktor pertama yang membuat orang Gak senang kepada kamu Ya Disini sih Kalau aku lihat Seperti ada sebuah Kecemburuan sosial disini teman-teman Ya Mungkin dinilai Kamu Sukses Berhasil Satu contoh lah Kita katakan di dalam Perihal pekerjaan Mungkin karir dan jabatan kamu disitu Cukup bagus Ya Mungkin kamu naik jabatan terus Ya Ketika mungkin ada senior kamu Yang selama ini berharap Ingin naik jabatan Ternyata tidak berhasil Tidak bisa Dan ini Kamu yang menjadi Apanya teman-teman ya Mungkin sebagai Biangnya Itu yang Mereka katakan ya teman-teman Bahasanya Kamu nih yang menjadi faktornya Mengapa dia tidak bisa menjadi Naik jabatan Seperti itu sih Ya Dan malah kamu Sehingga itu juga Ya teman-teman Dia berusaha terus untuk Menghancurkan kehidupan kamu Karir kamu Seperti itu Dan sama hal ya Terkait dengan kehidupan Mungkin Bisnis Usaha Ya Kamu sukses Kamu lebih berhasil Berkembang semua usaha Bisnis kamu Kemudian di dalam keluarga kamu Juga teman-teman Ya Mungkin dinilai Kamu Lebih Baik Lebih sukses Ya teman-teman Kemudian ya Mungkin keluarga kamu itu Banyak yang cemburu Iri gitu Teman-teman Melihat kamu sukses Tetapi kemarin ketika kamu Mohon maaf Ya Banyak masalah Ujian Dan bahkan kondisi kehidupan kamu Cukup kritis ya teman-teman Mereka senang bahagia gitu sih Ya Tidak ada yang support Tetapi di saat Kamu sukses disini Ya Seperti ini teman-teman Ya kamu itu orang yang mau membantu gitu sih Tetapi Itu tadi teman-teman Hal-hal baik apapun yang kamu lakukan Tetap salah gitu sih Gak ada Gak ada artinya gitu lah Kamu tuh selalu saja berusaha berbuat baik kepada mereka Yang ada hanya kekecewaan Seperti itu Tetapi jika kamu ikhlas ya teman-teman Yaudah Lila ita ala ya Ibatnya seperti itu teman-teman Mudah-mudahan ke depan Resulingan bakal Lebih berlimpah lagi Kenapa? Disini ada S of Swords Ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah pencapaian lagi nih Bakal ada pencapaian-pencapaian lainnya Dan bahkan pencapaian yang lebih besar Teman-teman Dari sini Ya Teman-teman Ini cukup menunjukkan Bahwasannya Kehidupan kamu akan terus Lebih baik Lebih baik dari mereka Lebih baik dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu Semakin kamu berusaha dijatuhkan Dianjurkan Disakiti teman-teman Maka Pintu resi kamu akan semakin terbuka lebar untuk kamu Ya Seperti itu teman-teman Ya Berarti Pada intinya adalah belajar untuk ikhlas Dan merima Semua keadaan yang adalah teman-teman Ya Seperti itu Dan syukurilah Pokoknya apapun yang mungkin Tuhan dan Allah berikan kepada diri kamu teman-teman Ya Semoga orang-orang yang menjolimi kamu Menyakiti kamu nantinya bisa sadar ya Oke Next Point Berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Perkodih hari ini Dan disini ada Sewan of Wands Atau tujuh tongkat Nah Sebagai energi pembuka teman-teman Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan teman-teman saat ini Mohon maaf ya Kamu sedang terbelonggu nih Oleh beberapa masalah Masalah kehidupan yang mungkin cukup berat teman-teman Disini Ya Kamu tuh Apa ya Sudah berusaha Berupaya sebenarnya Tetapi memang sulit banget Ya Ada seseorang Kalau aku katakan sih sebenarnya teman-teman ya Ada seseorang yang menutup jalan keresegian kamu Ya Berusaha menutup jalan keresegian kamu Mungkin dengan cara Mempitnah kah Pengadu dombaga Ataupun mungkin juga dengan cara Mengirimkan black magic Ataupun guna-guna Teman-teman ya Bisa jadi Oke Next Pada kartu berikutnya Mungkin pertanyaan kamu Kapan kamu kira-kira keluar dari basa ini Teman-teman Karena Kamu sudah muak banget mungkin ya Gitu loh Ya kamu sudah cukup-cukup gitu sih Merasakan energi tersebut Yang gak ada habisnya gitu sih ya Kemudian disini ada justice Nah Ini nih teman-teman Mungkin sebuah momen yang Akan terjadi di dalam kehidupan kamu Sebuah momen yang kamu harapkan Akan benar-benar cukup nyata Yang dimana Ya Ini kartu menggambarkan tentang Sebuah keseimbangan Keadilan Kemenangan Dan kestabilan Ya Kedupan kamu akan kembali stabil Kedupan kamu akan kembali bangkit Kamu akan benar-benar keluar dari semua Masalah-masalah Kehidupan yang selama ini Membelenggu kamu loh teman-teman Ya Sebuah kemenangan Keadilan inilah teman-teman Yang Ibaratkan Ya Tuhan akan langsung ikut campur tangan Gitu loh Ya Untuk membantu kamu Sehingga jika Tuhan sudah ikut campur tangan Teman-teman Maka Ya kehidupan kamu akan berubah Benar-benar berubah Dan Ini Akan hancur Ya Seseorang yang menutup jalan kerezekian kamu Karena ini sudah Ada Ada kekuatan jalur langit Gitu loh teman-teman Ya mungkin itu sebuah manifestasi ya Dari perwujudan doa-doa kamu yang tergabulkan oleh Allah ya teman-teman Oleh Tuhan semesta alam Oke Nah disini ada Knight of Wands Kesatria pedang Kesatria tongkat Maaf teman-teman ya Inilah sebuah kati menggambarkan bahwasannya memang Ya kamu harus bangkit ya Teman-teman Artinya kamu harus terus bersemangat deh Pokoknya harus berani berupaya gitu sih Ya Jangan Kamu jadikan Permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini terjadi Itu sebagai alasan bagi kamu tuh Untuk Takut untuk melakukan Hal-hal yang lain ya teman-teman Artinya Adanya masalah harus menjadikan kamu lebih bersemangat Ya Harus menjadikan kamu tuh lebih bangkit Karena dari situlah teman-teman Jalan kerezekian kamu bakal terbuka Ya Oke Kemudian pada kartu yang keempat disini ada The Hanged Man teman-teman Ini adalah sebuah kati menggambarkannya menjelaskan tentang sebuah pengorbanan dan perjuangan kamu selama ini ya Perjuangan dan pengorbanan yang kamu bakal sia-sia Upaya-upaya yang kamu lakukan dengan bersungguh-sungguh ya teman-teman Pada akhirnya Kamu bakal hidup mapan Ya Kamu bakal hidup sejahtera Kamu bakal Merasakan adanya sebuah kelimpahan materi dan rezeki loh teman-teman Dan inilah pusatnya Intinya Yang dimana Di pekan ini Rezeki kamu bakal Kembali stabil Dan bahkan akan kembali meningkat Seperti itu teman-teman Ya meroket gitu Oke Next Pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah bermatangkah Dan Pada kartu yang pertama disini ada Three of pentacles Ataupun tiga koin Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sudah bermatangkah Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Yang menjelaskan Kalau aku katakan ya disini teman-teman ya Kehidupan rumah tangga kamu tuh Apa ya Aku melihat ada dua energi Ya Energi pertama disini adalah Kamu kemarin sempat mengalami adanya sebuah masalah konflik Ya rumah tangga Tetapi disini aku melihat segala sesuatunya itu kembali membaik Ya Seperti ada sebuah mediasi yang dilakukan Dan membuat Ya segala sesuatunya mungkin saling menyesali ya Saling memaafkan gitu ya teman-teman Satu dengan yang lain Sehingga akan tercipta kembali sebuah hubungan rumah tangga yang Ya akan diawali ya Akan dimulai dari nol kembali lah Ibaratnya seperti itu teman-teman ya Kemudian Mungkin itu yang negatif sih Yang positifnya jelas ya Buasanya rumah tangga kamu akan kembali terselamatkan sih sebenarnya teman-teman ya Karena kan hubungannya akan kembali membaik disini Oke Kemudian disini ada Knight of Pentacles Nah Dengan hubungan rumah tangga yang kembali membaik ya teman-teman Ya disini aku lihat rezeki bakal datang loh Ya memang jalan kerezekian itu ada saja ya Ada saja ya teman-teman Jika memang kedua Kamu dan pasangan kamu itu bisa saling bersinergi Karena mungkin selama ini menjadi penghambat rezeki itu ya Karena kamu dan pasangan kamu itu gak bersinergi Gak saling jujur Gitu loh teman-teman Sehingga Itu yang membuat ya Masalah demi masalah itu selalu terjadi Maka ke depan harus bisa saling lebih terbuka Satu dengan yang lain sih sebenarnya teman-teman Harus bisa saling jujur ya Harus memiliki tujuan yang sama Jangan sampai kamu memiliki tujuan A Dan pasangan kamu memiliki tujuan B Maka sangat sulit banget nantinya Untuk mencapai ke titik ini ya Ingin sukses, ingin berhasil gitu sih Ya Dengan seperti itu kamu akan Apa ya Untuk masalah keuangan memang tidak dapat dipungkir lah teman-teman Ibaratkan Uang bakal datang gitu sih Ya rezeki akan datang terus kepada kehidupan kamu Rumah tangga kamu teman-teman Mungkin juga kemarin masalahnya terkait dengan kondisi Keuangan yang bermasalah ya teman-teman Sehingga mungkin banyak Apa ya Terjadi keributan ya Antara kamu dengan pasangan kamu Tetapi semoga saja Semoga saja sih tidak teman-teman Dan Kebalikannya ya Kehidupan rumah tangga kamu Semoga tetap harmonis, bahagia Dan Lancar rezekinya ya teman-teman Amin ya Oke Next Pada poin yang berikutnya Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Pirko Yang saat ini sedang berpacaran Dan pada kartu yang pertama Disini ada Knight of Swats Ataupun Kesatria Bedang Nah Hadirnya kata pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Pirko yang sedang berpacaran Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan teman-teman Ya Tentang energi Ya Yang dimana energi ini teman-teman Terlihat banget Berusaha banget untuk berjuang Ya berusaha banget berjuang Untuk Bahagia Ya Mungkin berjuangnya disini Ya bisa jadi ya teman-teman Ini dia sedang mencari rezeki uang yang banyak ya teman-teman Agar segera Bisa Menikah lah Paling tidak seperti itu Ya Dan kemudian berusaha untuk Menjadi pribadi yang lebih baik Ini yang dilakukan Menjadi Lebih dewasa gitu ya teman-teman Karena kan Yang namanya sebuah hubungan Pastinya ingin ya Di dalam hubungan tersebut Keadaannya tetap baik-baik saja gitu sih teman-teman ya Seimbang Stabil Ya dan bahkan Ya semoga Bisa berlanjut ke janjang yang lebih serius Pasti itu intinya ya teman-teman Dan kemudian disini ada Five of Pentacles Tetapi harus lebih sabar ya teman-teman Harus benar-benar bersabar banget Karena Disini memang aku melihat Ya masih ada kendala terkait dengan ekonomi sih sebenarnya Ya tetapi ini semua pasti dapat tersesuaikan kok Pada intinya Di dalam sebuah hubungan itu ya harus bersabar Seperti itu ya teman-teman Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Birgo yang saat ini sedang Jomblo single mom dan single dad Nah disini ada Two of Caps Ataupun dua cangkir Hadirnya kata pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Birgo yang Jomblo yang single teman-teman Ya Ini kartu yang sangat positif loh Kartu yang dimana teman-teman Kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang Akan membuat kamu tergila-gila Ya ada sebuah chemistry teman-teman Ada sebuah pertemuan Tak terduga gitu ya Mungkin pertemuan di dalam sebuah acara kah Ya mungkin acara pesta Perayaan ataupun apapun itu ya teman-teman Event ya Seperti itu kamu akan bertemu dengan dia gitu sih ya Seseorang yang mungkin bakal menjadi judul dan pasangan hidupmu Kemudian disini ada The Hero Pen teman-teman Nah hadirnya kartu kedua ini Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru Tentang sebuah kehidupan baru yang dimana Mungkin bisa jadi teman-teman ya Pertemuan kamu dengan dia nanti bakal berlanjut Ya berlanjut nanti ke dalam hubungan asmara berpacaran ya Dan bahkan hubungan kalian bisa jadi bakal lebih berkomitmen loh Karena disini seakan-akan nanti hubungan kalian bakal direstui gitu sih Ya berjalan dengan lancar Tuh Oke Next pada kartu yang ketiga disini ada Four of Pentacles Ataupun Empat Coin Nah Mengenai tentang kondisi kehidupan asmara ya teman-teman Ataupun terkait dengan kondisi kehidupan lainnya Sejauh ini aku melihat positif ya Dan bahkan ke depan untuk masalah rezeki juga bagus ya Dan semoga Apa yang menjadi harapan-harapan kamu teman-teman Ya terkait dengan real jodoh dan asmara itu benar-benar kamu dapatkan ya Benar-benar ada kabar baik Semoga di bekan ini Ataupun di bulan Oktober ini deh teman-teman Amin ya Oke Next pada poin Terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Birgoy yang saat ini Sedang BDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Dan Pada kartu yang pertama disini ada The Emperor Oke Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Birgoy yang Sedang BDKT Ataupun dekat dengan seseorang Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Bahwasannya dia adalah seseorang yang sangat dewasa banget Bijaksana Ya Orang yang Adil Dalam bersikap bertindak Ya teman-teman Mungkin Apa ya Apakah ini energi kamu ataupun energi dia Yang jelas memang Disini tidak ada lagi kata bermain-main teman-teman Artinya jika sudah berkomitmen Maka dia bakal berkomitmen Artinya Jika menjalin sebuah hubungan asmara Dia bakal Serius ya teman-teman Ataupun Dia bakal Setia gitu sih Ya Karena ya melihat dari segi mungkin Usia Ataupun Kedewasaannya sangat dewasa gitu sih Ya Dan kemudian disini ada Damageation Nah Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah Mungkin Ini yang namanya Keberuntungan ya teman-teman Bisa jadi Kali ini kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar tepat Seseorang yang menjadi kriteria kamu Harapan-harapan kamu selama ini Mungkin kamu ingin Yang mendapatkan judul dan pasangan hidup yang mapan Yang dewasa Yang bijaksana Yang baik Yang pengertian Yang setia Nah lengkap banget sebenarnya Seperti itu Teman-teman Ya ini sebuah mucijat juga Sebuah kejutan Tak terduga juga Yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu Karena kehidupan ini penuh dengan misteri Ya teman-teman Mungkin kemarin kamu bersedih Bisa jadi hari ini kamu akan Tersenyum bahagia Karena Melihat sebuah keajeban Teman-teman Yang akan Tuhan berikan kepada diri kamu Dan kemudian disini ada King Oswald Ya Jika ini energi kamu teman-teman Maka berusaha untuk Apa ya teman-teman ya Meminimalisirin banget ya teman-teman Tentang keekosansi Sebenarnya Ya Walaupun memang aku akui Disini juga Sikapnya cukup keras Keras Tetapi di dalam mendidik Hal-hal yang baik Teman-teman Tetapi terkadang Di saat ada momen Yang dimana ada konflik masalah Maka ini cukup bahaya banget Teman-teman Karena Ya orangnya cukup Apa ya Cukup keras ya Cukup kasar gitu sih Oke Mungkin seperti itu Teman-teman Ya namanya manusia Pasti ada Plus minusnya ya teman-teman Enggak pasti Pastinya ada sisi negatifnya juga sih Sebenarnya Oke Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan keberuntungan Dari teman-teman Virgo Ya Dan Disini ada tanggal 28 22 21 Kemudian Tanggal 3 26 Dan tanggal 16 Kemudian tanggal 30 Tanggal 11 Dan tanggal 15 Dan yang terakhir Disini ada tanggal 13 19 Dan tanggal 23 Maka aku rasainlah Reading-an untuk teman-teman Yang memiliki jodhia perkode hari ini Terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih